Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu, mahasiswa ibu. Terima kasih hari ini insya Allah kalian semuanya sehat selalu. Hari ini kita akan mulai praktikum mengenai bagaimana cara pembuatan media terkait dengan praktikum mikrobiologi. Saya ingin melepas masker. Ya, kita mulai ya. Harusnya tidak boleh ya. Apalagi di saat pandemi ini, tapi untuk lebih memudahkan kita dalam hal berkomunikasi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ibu akan memberikan beberapa teknik terkait dengan apa yang harus dilakukan pada saat kita akan melakukan praktikum mikrobiologi. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat medium. Kemarin kita sudah ketahui bahwa medium itu ada berbagai macam. Ada medium apa saja? Satu medium alami, kemudian ada juga medium apa lagi? Sintetik ya. Ada medium sintetik, kemudian ada medium alami. Yang mana itu adalah di samping, pertama ada berbagai macam kita tijau dari segi fisiknya. Ada medium broad, ada medium cair, ada medium padat, ada medium yang kita simpan di petri, ada yang ditabung reaksi, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan fungsi ada medium umum, ada medium diferensial, ada medium sintetik. Nah sekarang bagaimana cara melakukan atau membuat media tersebut? Pertama ibu hanya akan memberikan contoh misalnya dengan mempergunakan medium sintetik. Medium sintetik itu artinya medium yang sudah diketahui komposisinya, kemudian kita bisa langsung menggunakannya. Nah ini adalah contoh medium sintetik, yaitu medium PDA, potato dextrosa agar. Nah medium potato dextrosa agar, di sini kalian lihat komposisinya ada potato, ada dextrosa, ada agar, dengan final suhunya 25 derajat, dengan pH-nya 5,6 plus minus 0,2. Kemudian kalian lihat juga di sini ada caranya. Suspensikan 39 gram dalam 1000 mili desilat water. Setelah itu diinkubasikan, bukan diinkubasi, di otoklaf, dengan suhunya 121 selama 15 menit. Nah, jadi caranya kita tentukan dulu bahwa ternyata untuk membuat satu liter itu harus kita timbang 39 gram. Ya, 39 gram dalam satu liter. Jadi ini bentuknya seperti powder, usahakan kalian menggunakan tempat, menggunakan sendok yang tidak sama antara satu medium dengan medium lain. Jadi nggak boleh bercampur. Jadi coba diperhatikan, bentuknya powder seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan proses penimbangan. Penimbangan bisa dilakukan dengan menggunakan balance ataupun timbangan digital. Nah, setelah itu, setelah ditimbang, minggu lalu sudah Ibu jelaskan, kita siapkan tempat untuk membuatnya. Yaitu ini kita anggap dia elemeyer, elemeyer kita masukkan, kemudian kita panaskan. Setelah dipanaskan, baru kita melakukan proses otoklaf. Nah, proses itu sudah selesai. Proses itu selesai untuk proses sterilisasi. Nah, sekarang di sini Ibu ingin memberikan gambaran bagaimana cara kita mempergunakan medium yang sudah disterilisasi. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah sterilkan dulu semua yang tangan kalian, kemudian mejanya juga disterilkan. Kemudian, dengan kita semprot, setelah itu dilap. Semuanya ini, ini sudah steril ya, mediumnya ini sudah steril, ini adalah medium PDA. Dua-duanya medium PDA. Nah, setelah itu, kemudian, mana petri-disposiblenya, nak? Nah, setelah itu, kita mempergunakan tempat namanya petri. Petri ada berbagai macam, boleh petri yang sudah steril. Ini adalah disposable petri, petri disk yang sudah siap untuk dipergunakan. Biasanya kalau Ibu mempergunakan disposable petri ini, kalau kita mau riset ke lapangan. Kenapa? Karena dia terbuat dari plastik dan disposable sekali pergunakan, itu langsung dibuang. Tetapi ini sudah steril, tidak perlu kita melakukan proses sterilisasi. Ini yang petri yang dari plastik. Coba kita buka. Ini tempat membukanya. Nah, ini jangan dibuka-buka, karena ini sudah steril. Jadi, betul-betul harus kalian hati-hati menggunakannya. Setelah ini, kita keluarkan dia. Jadi, bisa diperhatikan, ini adalah petri disposable. Ini adalah badinya dan ini adalah covernya. Kita ambil petrinya. Nah, satu buah petri ini biasanya digunakan untuk sekitar 20 mili medium. 15 sampai 20 medium. Jadi, nanti ketika kalian menuang, hati-hati. Dan jangan sampai terlalu banyak dan terlalu sedikit. Oke, perhatikan. Ini jangan sampai terbuka ya. Petri-nya kita siapkan. Nah, petri yang jenis yang kedua adalah petri yang ada di lab. Nah, ini adalah petri yang terbuat dari kaca. Bisa dari pirex atau beberapa merek tertentu. Nah, ini disterilkan dengan mempergunakan, bisa dengan mempergunakan oven, bisa dengan mempergunakan otoklah. Ini kita sterilkan. Nah, ini masih ada airnya. Sebenarnya ini harus dikeringkan dulu. Jangan sampai berembun. Karena kalau berembun ataupun basah seperti ini, ini bisa menyebabkan kontaminasi. Jadi, caranya sebelum kalian pergunakan untuk menuang medium, ini kita oven dulu 50 derajat, kurang lebih 24 jam, supaya betul-betul tidak ada cairan embun yang ada di sini. Kalau seperti ini, ini bisa menjadi sebagai sumber kontamina. Jadi, pastikan ini betul-betul harus kering. Kalau bisa juga kalian simpan di suhu ruang, kenapa? Seperti ini, supaya pokoknya usahakan betul-betul tidak ada cairan bekas dia mensterilisasi. Karena ini kakak kelas kalian mensterilisasi dengan mempergunakan otoklah. Tapi ini bisa kita pergunakan. Nah, setelah kita siapkan petrinya yang semuanya steril, lalu apa yang harus kita siapkan lagi adalah pertama kalian, sebenarnya pekerjaan menuang ini harus dilakukan di LAF, laminar air flow. Tapi karena ibu ingin memberikan penjelasan di praktikum, maka ibu memberikan di tempat selain laminar air flow. Tapi tadi pastikan semuanya sudah kita sterilkan, kemudian biasanya ibu mempergunakan kurang lebih dua bunsen untuk memastikan bahwa dia itu tidak ada kontaminasi di sekitar area ini. Jadi, kita menggunakan dua bunsen, ini bisa kita gunakan dua bunsen ya, untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi. Nah, setelah itu kita nyalakan. Ini cara mempergunakan bunsen juga. Ini kita pastikan ada dekat tutupnya ya. Nah, setelah itu kita nyalakan. Hati-hati karena ini adalah api ya, dan bisa menyebabkan bahaya api yaitu kebakaran. Jadi, kalian betul-betul harus memperhatikan. Nah, setelah itu kita buka penutupnya. Kita buka penutupnya. Ibu ambil kursi dulu supaya ibu bisa. Ya, ini kita siapkan. Ibu akan menuang di cawan petri disposable. Jadi, kita tuang. Kita lewatkan. Nah, pastikan kalau ini sudah ke bawah, itu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk penutup karena takutnya kontaminasi. Ini karena dia kita lewatkan sebentar. Ini langsung saja kita tuang. Tuang. Kurang lebih memenuhi seluruh permukaan dari medium. Dan jangan dipeperkan, jangan disentuhkan di samping dari petri, karena itu bisa menyebabkan kontaminasi. Jadi, kita buka. Ini kan masih ada lubang ya. Jadi, kita pastikan semuanya tertutup oleh medium dengan cara kita gerakan perlahan-lahan. Kita lewatkan lagi. Seperti ini caranya. Nah, ini jangan sampai tumpah. Hati-hati juga. Sudah. Sekarang kita coba dengan mempergunakan yang kaca ini. Kalau yang kaca, karena ini tahan panas, maka kita lewatkan dia di nyala api. kemudian pastikan membukanya sedikit saja. Jangan terlalu lebar. Karena terlalu lebar, takutnya kontaminasi. Jadi, bagaimana caranya kamu mempergunakan teknik yang cara membuka dan menutup petri selebar mulut dari medium. Kita lewatkan. Sebelum dan sesudah. Pelan-pelan. Kita dorong. Seperti itu. Itu cara untuk menuang di yang gelas. Tapi kalau yang disposable, cukup dibuka perlahan. Kemudian disimpan. Dituang. Kalau masih ada lubang seperti ini, ini kalian ratakan dengan cara menggoyangnya perlahan. Ini masih ada. Kita pastikan cukup ya. semuanya. Baik. Bukan aplastik ya. Seperti itu. Itu adalah bagaimana cara menuang media dari Elmeyer ini ke Petri. kita coba silakan mahasiswa untuk mencoba Kak Testi. Pastikan dulu kamu bersihkan dengan mempergunakan alkohol. Panganmu. Kemudian ini kita geser kesana ya. Biarkan dia sampai mengeras. Peser selalu lampan. Silakan dituang di medium disposable. Saya anggap kalian juga melakukan praktik kembali. Sampai kering dulu nanti Pak tidur. Memegangnya di sebelah sini. Bukan di. Tidak. Tidak. Jangan dipeperkan ke samping dari Petri ya. Karena itu bisa menyebabkan agarnya tumbuh dan menyebabkan kontaminasi. Kampelan. Iya. Nah. Sud. Baik. Terima kasih. diверх. Dan Nah ini memang butuh latihan ya, jadi kalian harus berlatih tapi insya Allah pekerjaan ini akan mudah dilakukan kalau kita sudah terbiasa, tapi insya Allah bisa kita lakukan. Terima kasih. Nah kalau sudah seperti itu, ya kasih Kak Desti. Kalau seperti ini harusnya pastikan bahwa kalau sudah tidak cukup lagi misalnya tidak perlu kita lakukan proses penuangan. Sehingga kan hasilnya jadinya peternya tidak bisa dipergunakan. Jadi tidak boleh sampai bolong-bolong seperti ini, artinya mediumnya tidak cukup. Jadi pastikan betul-betul kurang lebih 15-10 mil. Itu adalah cara menuang medium dari Ellemeyer ke Petri. Nah sekarang apa sih kegunaan dari medium tersebut? Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bagaimana teknik kita melakukan isolasi. bisa kita lakukan dengan cara tiga teknik. Dengan cara strict plate method, dengan cara poor plate method, atau dengan cara spread plate method. Nah kalau dengan cara strict plate method, itu artinya seperti apa? Strict itu misalnya kita membuat sebuah goresan. Kita membuat goresan bisa dengan cara empat goresan, atau dengan cara tiga goresan. Misalnya ini kita punya suspensi sel dengan mempergunakan ose, dengan mempergunakan ose, atau dengan mempergunakan jarum tanam tajam misalnya. Kita strict pertama, ini adalah strikan pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah strikan yang pertama. Nah kemudian strikan yang kedua. Ini kita ambil dari ujung sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah strikan yang kedua. Setelah itu kita ambil lagi dari ujung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari ujung masing-masing goresan. Ini adalah strikan yang ketiga. Kemudian strikan yang keempat dari ujung strikan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini adalah strikan yang ketiga. Ini adalah strik kuadran. Cara kita untuk mendapatkan biakan murni. Artinya nanti selnya yang akan terbentuk akan dia ada di satu sel seperti ini. Nah kalau yang diambil yang mana? Nah kalau yang dempet seperti ini kan tidak boleh ya. Kita asumsikan yang namanya biakan murni itu adalah biakan yang berasal dari satu sel. Berarti kita ambil yang betul-betul ada di garis strikan. Ada di garis strikan dan dia satu koloni. Nah ini adalah merupakan biakan murni. Ini adalah dengan cara strik plate method. Tuh. Nah sekarang bagaimana prakteknya? Kita buat. Ini kita sudah punya medium. Kita bisa melakukan metode strik plate method apabila mediumnya sudah kita persiapkan dan sudah memadat. Seperti ini. Nah kemudian kita punya alat bisa mempergunakan jarum tanam tajam, bisa juga mempergunakan ose. Di sini ibu mempergunakan ose saja ya. Ini contohnya ose-nya. Ini contoh ose. Nah ini ose. Ose ujungnya bulat. Kalau jarum tanam tajam, ujungnya tancip. Nah ini kita sudah punya biakan suspensi selnya. Biakan suspensi selnya yang mau kita akan coba pastikan apakah dia akan murni atau tidak. Atau kita mau melakukan inokulasi. Pertama kita hobogenkan dulu ya. Bisa mempergunakan vortex ya. Kita vortex gitu. Nah sekarang ini kita siapkan. Biasanya ibu menyiapkan di sini alkohol. Di sini alkohol, kemudian jauh-jauh ya, jangan terlalu dekat. Alkohol, kemudian ini adalah ose. Kita coba di ini kan. Nah ini kita sterilkan. Sterilkannya sampai dia merah membara. Sampai dia merah membara, kemudian kita lewatkan. Ini juga kita sterilkan. Nah sebelum kita melakukan inokulasi, ini kan jarumnya panas ya. Panas sekali. Nah ini kan kita mau mengambil suspensi selnya dari sini. Ini kita buka dengan mempergunakan kelingking kita. Nah ujungnya ini kita dinginkan dulu. Jangan langsung mengambil biakannya. Karena itu bisa mati si sel mikrobanya itu. Jadi didinginkan boleh di samping dari tabungnya. Didinginkan, sebentar, dipastikan dia tersentuh. Setelah itu kita ambil satu ose. Kita ambil satu ose. Sudah, kita tutup. Tutup. Seperti ini. Lalu, nah ini sebelum dan selalu prinsip kita sebelum membuka petri. Dan setelah membuka petri itu kita lewatkan dinyalapi dua sampai tiga kali. Oke. Kita serikan, serikan yang pertama. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Boleh lima. Pokoknya dia terpisah ya kita harapkan. Nah, ini kita sterilkan. Kita sterilkan supaya kita pastikan dia selnya mati. Sampai merah membara. Kemudian kita dinginkan dulu di tempat, di medium yang tidak ada mikrobanya. Kita dinginkan. Sampai bunyi ces gitu ya. Oke. Nah, ini kita strik di ujung dari strikan pertama. Tarik garis. Oke. Sudah. Ini kita lewatkan. Ini kita sterilkan. Kembali. Sudah. Ini serikan yang kedua. Ini jangan lupa kita dinginkan dulu. Sampai tidak ada bunyi ya. Nah, itu artinya si ose-nya ini sudah, apa namanya, sudah dingin. Ini strikan yang kedua. Satu, dua, ini yang ketiga. Nah. Nah, sekarang strikan yang terakhir. Kita, ini, apa namanya. Pastikan juga dia steril. Jangan lupa kita dinginkan dulu. Setelah itu baru kita tarik dari garis yang terakhir. Nah, selesai. Cara kita menstruik. Ini kita sterilkan. Sampai dia merah membarah. Nah, jangan lupa beri label. Beri identitas. Misalnya, kita jangan memberi identitas di atas. Tetri sini. Karena ini bisa menyebabkan kemungkinan mislabeling. Ya, jadi ada orang yang iseng misalnya dicopot lah ininya. Itu berbahaya. Jadi, kalau bagus di sini. Di badan dari petrinya. Kita ada blank. Misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 9, bulan 2, 2001. Mediumnya adalah NA. Kemudian tulis kelompok 1. Nah, seperti ini. Bisa dengan mempergunakan marker. Bisa juga dengan mempergunakan kertas label. Untuk menanda. Jadi, ini adalah marker. Artinya dia tidak akan terhilang. Tidak akan hilang. Nah, itu adalah dengan cara strict plate method. Kemudian, yang lain yang ingin Ibu sampaikan adalah dengan cara spread plate method. Kalau spread plate method, itu kita mempergunakan apa? Kita mempergunakan alat yang namanya spattledrugalski. Ini adalah spattledrugalski. Dari kaca, terbuat dari kaca. Fungsinya adalah untuk men-spreader. Untuk memisahkan dari setiap suspensi biakan yang juga ingin kita dapatkan. Jadi, untuk mendapatkan biakan murni. Gimana caranya? Biasanya kita ambil suspensi selnya atau biakan mikrobanya ini kita ambil. Kita bisa mempergunakan mikropiped. Ini adalah alat mikropiped yang Ibu miliki. Ini ada berbagai macam. Ini adalah mikropipednya. Yang ukurannya 10 mikrolit. Jadi, yang bisa dipergunakan di sini itu hanya 0,5 sampai 10 mikrolit. Minimalnya adalah 0,5. Kemudian maksimalnya adalah 10 mikrolit. Jangan mempergunakan mikropiped dengan ukuran yang di atas. Atau di bawah range yang sudah ditentukan. Di mana bisa kita lihatnya? Jadi, di sini ada 0,5 sampai 10 mikrolit. Kemudian di sini ada ukurannya juga ya. 10 mikrolit. Nah, di sini juga ada 10 mikrolit. Nah, kemudian kalau yang ini, ini bentuknya yellow. Warnanya yellow artinya ini hanya bisa mempergunakan tipsnya itu yang berwarna kuning. Jadi, ini adalah yellow page yang warnanya kuning. Sudah boxnya sudah terpisah ya. Sudah tertandai. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk 10 sampai 100 mikrolit. Di luar itu atau kurang dari itu, itu tidak boleh kita pergunakan. Jadi, ini adjustnya 10 sampai 100 mikrolit. Nah, kemudian ada lagi pipet yang ukurannya adalah 1000 mikrolit di sini tulisannya. Nah, di sini ukurannya adalah 100 sampai 1000 mikrolit. Artinya, kita hanya bisa mengambil cairan-cairan yang ukurannya antara rangenya 100 sampai 1000. Jadi, bisa 500, bisa 700 mikrolit, bisa mempergunakan blue pipet. Blue pipet ini. Nah, tipsnya juga berbeda. Jadi, tipsnya juga berbeda ukurannya. Ini adalah untuk blue tips. Ini untuk yellow tips dan ini adalah untuk white tips. Jadi, ada yang disebut sebagai white tips. Ada yang disebut sebagai yellow tips. Ada juga yang blue tips. Nah, itu masing-masing ukurannya berbeda. Seperti itu. Kalau yang white, untuk yang 0,5 sampai 10 mikrolit. Kalau yang yellow, itu adalah untuk 10 sampai 100 mikrolit. Kalau yang blue tips, untuk 100 sampai 1000 mikrolit. Kemudian, bagaimana cara kita mempergunakan mikro pipet ini? Nah, mikro pipet ini terbuat dari plastik dan mudah terbakar. Jadi, jangan dilewatkan di nyala api. Jangan dilewatkan di nyala api. Kemudian, yang penting lagi yang harus kalian perhatikan, kalau sudah mempergunakan, jika sudah mempergunakan, itu pastikan posisinya itu adalah maksimal. Jadi, pastikan dia posisinya maksimal. Mungkin di pertemuan yang akan datang, akan Ibu jelaskan bagaimana cara mempergunakan mikro tips. Sekarang kita fokus saja dulu bagaimana cara kita melakukan teknik isolasi. Tadi sudah dijelaskan mengenai strict plate method. Berikutnya adalah Ibu akan menjelaskan poor plate method. Kita ambil ya. Di sini Ibu akan mengambil sekitar, Ibu akan mempergunakan yellow tips. Ini sudah serial tipsnya. Ibu akan mengambil suspensi cairannya ini sekitar, sekitar ini adalah 100 mikro lid. Nah, ini bisa kita putar. Bagaimana cara kita tentukan adjust, Ibu hanya mau mengambil katakanlah 50 mikro lid cairannya. Nah, ini kita putar pemutarnya. Pemutar dari alat ukurnya ini, kita putar ke angka 500. Ini 90. Kita putar ke arah depan ya untuk memastikan. Ini 60. Ya. Berarti ini sudah. Oke, sebentar. 60. Ya, 60 ya. Ini sudah 60. Nah, kita pastikan ambil. Nah, cara mengambilnya, ini namanya juga mikro pipet, jadi jangan kamu tekan-tekan. Nah, karena itu nantinya bisa menjadi tidak precise ya. Ini bisa kendur ujungnya ini. Ini cukup kita sentuhkan saja. Kita sentuhkan seperti ini. Kita ambil cairannya. Ambil cairannya yang sudah dihomogenkan. Pertama adalah push yang pertama. Jadi ini ada tekniknya ya. Ini kita pastikan dulu ada push yang pertama, ada push yang kedua. Jadi ini adalah push yang pertama, one stop, ini adalah second stop. Nah, untuk mengambil cairannya, kita push yang pertama saja. Kita push yang pertama. Kita ambil. posisinya tegak lurus. Tidak boleh miring-miring. Cara mengambil cairannya. Tidak boleh miring-miring, karena kalau miring-miring bisa mengenai ujung dari pangkal ini. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, setelah itu kamu keluarkan cairannya dengan second stop di bagian tengah. terus yang pertama, second stop. Push sampai betul-betul dia terakhir. Ya, push. Nah, suspensinya berarti ada di bagian tengah. Ini kita lewatkan. Kita simpan dulu. Nah, ini kita siapkan tempat untuk membuangnya, sampahnya. Ini kita siapkan. Nah, cara membuang dari mikropipet tidak, tipsnya itu tidak diangkat seperti itu, tidak dicopot seperti itu. Tapi, kita mempergunakan tekan yang kedua ini, yang ini. Kita push ini. Nah, dia akan jatuh dengan sendirinya. Sudah? Sudah selesai. Kemudian, ini cairan suspensinya sudah ada di bagian tengah. Ini, ya. Sudah ada di bagian tengah. Nah, kita mau mempergunakan spattle-druglaski dengan metode spread plate method. Ini kita ambil. Kita lewatkan. Jangan lupa juga kita sterilisasi. Kita lewatkan. Kemudian, kita lewatkan juga. Dinyala api. Tapi, ini ingat. Ini harus kita dinginkan. Kita dinginkan. Sebentar. Nah, setelah itu diratakan membentuk angka delapan. Pastikan semuanya terratakan dengan baik ke seluruh permukaan. Biasanya, ibu membentuk angka delapan. Jangan terlalu keras menekannya karena bisa melukai agar. Jadi, kalian harus lemah-lembut karena kan bermain dengan makhluk yang tidak kelihatan. Ya, sudah selesai. Nah, ini adalah dengan cara spread plate method. Jangan lupa. Ini juga harus kita sterilkan. Dilewatkan. Dinyala api. Jangan terlalu lama juga karena ini dari kaca dan itu bisa pecah. Oke. Nah. Jangan lupa. Ini kita beri labeling. Itu harus ya. Jadi, tanggal 9 bulan 2 2022 Suspensi apa? Misalnya suspensi sel kamir. Nah, kelompok 1. Seperti itu. Oke. Ini adalah spread plate method. Tadi strict plate method sudah. Kemudian spread plate method sudah. Berikutnya adalah pure plate method. Kalau pure plate method itu mencampurkan suspensi sel ke dalam medium agar yang belum memadat. Jadi, dipur. Dijadikan satu. Kemudian baru kamu tuang. Seperti itu. Demikian penjelasan Ibu mengenai bagaimana cara kita melakukan metode isolasi untuk mendapatkan biakan mikroorganisme. Jadi, Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara membuat media minggu lalu pertemuan kita minggu lalu. Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara kita menuang media. Ya, Ibu cukupkan perkuliahan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.